Anda di Baru Akhir, Sampai Indonesia Pagi, Saudara di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di lereng Gunung Semeru. Namanya Gerojokan Sewu, sumber mata air yang sangat banyak dan tersusun rapih membentuk air terjun yang indah. Sehingga wisatawan betah berlama-lama di tempat ini. Kalau Anda beruntung, Anda juga bisa melihat pelangi yang terpampang indah di balik butiran air terjun. Inilah air terjun Gerojokan Sewu yang berada di desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Percikan ribuan air yang terjun dari ketinggian tebing membentuk pesona alam yang asri dan indah. Bahkan butiran air itu sesekali membentuk pelangi. Tidak heran jika banyak pengunjung dari dalam dan luar negeri datang ke tempat ini. Menurut pengunjung, hadirnya Gerojokan Sewu ini menambah destinasi wisata air terjun yang ada di kawasan lereng Gunung Semeru. Lebih dekat pemandangannya daripada di tempat saya ini. Kalau panorama menurut saya ini paling bagus dari keempat ini, mantap. Apa aja yang bisa dilihat ke sini? Pemandangannya lebih jelas, kemudian jaraknya ke air terjunnya itu lebih jelas. Akses ke sini gimana? Aksesnya awalnya dari arah Lumajang ke sini sudah bagus, jalannya bagus sekali. Tadi ke sini agak sedikit curam jalannya tapi bagus, tidak makadam. Air terjun Gerojokan Sewu dikelola oleh badan usaha milik desa setempat. Kawasan wisata yang ada di desa Sidomulyo ini merupakan destinasi unggulan dalam dan manca negara. Usia meresmikan tempat ini, penjabat Bupati Lumajang, Jawa Timur, Indah Wahyuni, berharap wisatawan bisa berlama-lama dan menikmati keindahan alam di Pronojiwo. Sehingga harapannya ada peningkatan ekonomi bagi warga sekitar. PC Bupati berpesan agar pihak pengelola lebih memberikan pelayanan terbaik kepada para pengunjung, baik keamanan maupun kenyamanan. Sehingga diharapkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini bisa terus meningkat setiap tahunnya. Dari data Dinas Pariwisata, setiap tahun itu ada peningkatan. Karena sekarang Tumpak Sewu ini sudah menjadi destinasi favorit yang ke-6 di Pulau Jawa. Dari data Pariwisata, ini setahun ya Bu Yuli, itu kurang lebih 76 ribu. Untuk kapas biru itu setahunnya yang berkunjung sudah 6 ribu lebih. Selain bisa menikmati pesona air terjun, Anda juga bisa menikmati jungle tour, yakni dengan berkeliling menggunakan jeep di kawasan hutan Venus di Lereng, Semeru. Selama 4 jam, Anda bisa berkeliling sepuasnya melewati permukiman warga dengan menggunakan mobil jeep terbuka dan merintasi kebun salat. Selanjutnya, Anda juga berkeliling di kawasan hutan Venus milik Perhutani. Terakhir, Anda akan merasakan keseruan naik jeep di kawasan sungai aliran Gunung Semeru. Bagaimana? Anda tertarik? Abdul Rahman Kompas TV Lumajang, Jawa Timur.